Selamat ketemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di channel Youtube Sahat Tobing. Nah, di situasi yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini, saya coba menghadirkan kembali urayan. Dan urayan ini mungkin akan dapat menolong Bapak Ibu, pendeta, guru Injil, calon guru Injil, calon pekerja, lay speaker, calon lay speaker yang ada dimanapun berada. Saya akan menyajikan urayan dari teks Injil Yohanes, fasal 16, ayat 4B sampai kepada ayatnya yang ke-15. Nah, minggu ini, tanggal 23 Mei tahun 2021, itu disebut dengan hari atau minggu Pentecostal. Nah, seperti biasanya, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, terlebih dahulu membaca teks ini sebelum mendengarkan urayan-urayan saya, agar tidak salah memahami. Silakan membacanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nah, setelah membaca teks itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikob kita ini, yaitu pekerjaan penghibur. Nah, minggu ini disebut dengan Minggu Pentecostal. Pentecostal, kita ketahui bersama adalah setelah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi, kalau kita hitung dari kebangkitannya sampai kepada hari Minggu ini, tanggal 23 Mei ini, itu berjumlah 50 hari. Nah, pada hari ke-50 setelah kebangkitannya ini, roh kudus turun kepada dunia dan tentu secara khusus kepada para murid dan itu dia beritahukan diberitahukan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan mati dan bangkit serta naik ke sorga. Nah, karena ini disampaikannya pada saat sebelum Yesus ditangkap, mati, bangkit, dan naik ke sorga, itulah makanya penulis Injil Yohanes memberikan sebuah narasi bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, itu di ayat 7 ada tertulis. Karena penulis Injil Yohanes ingin menghadirkan sebuah harapan kepada para murid tentunya bahwa kalaupun nanti dia ditangkap kalaupun nanti dia mati kalaupun nanti dia bangkit kalaupun nanti dia naik ke sorga para murid tidak kehilangan harapan para murid tidak berduka cita ya mungkin juga pada akhirnya tidak agar tidak berputus asa bimbang dan ragu kalaupun itu nanti terjadi di awal ini dia sudah mengatakan bahwa Yesus akan naik ke sorga dan akan turunlah roh Allah itu menemani mendampingi menguatkan memimpin para murid di dalam melakukan tugas-tugas seperti yang sudah diperlihatkan oleh Yesus selama di dunia tetapi di dalam perikub ini lebih tegas kepada roh penghibur dan roh kebenaran nah kalaupun nanti para murid diperhadapkan kepada suasana yang bisa saja membuat para murid bimbang dan ragu karena ternyata pemimpin mereka guru mereka itu ditangkap dan disalibkan dan mati nah dengan turunnya roh kudus yaitu roh Allah itu akan mendampingi para murid untuk melanjutkan tugas tugas apa tugas pemeliharaan tata kelola dunia ini dimana ada manusia dan segala makhluk lainnya tugas roh kudus yang kemudian adalah penginsafan dosa dan melanjutkan penegakan kebenaran di bumi itu pada ayat 7 dan 8 nah bapak ibu saudara-saudari sekalian roh kudus adalah roh Allah yang memimpin dan menghibur para murid dan tentunya kita sebagai pembaca Alkitab pada masa kini roh kudus yang adalah roh Allah itu juga menghibur memelihara dan memimpin kita saat ini bahkan kalau saya coba melihat teks di tempat yang lain di dalam surat Paulus di dalam 1 Korintus fasal 12 ayat 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada pekerjaan roh kudus nah teks tadi mempertajam pemahaman kita terhadap Nats ayat 9 sampai 11 bahwa penulis Injil Yohanes melihat kalau dunia ini dunia yang dibayangkan itu adalah penguasa Romawi imam imam dan pengikut imam imam itu tetap menolak kehadiran Yesus di dunia sehingga penulis Injil Yohanes merasa perlu untuk menghadirkan strategi lain dalam upaya menegakkan kebenaran keadilan dan damai sejahtera di bumi melalui pekerjaan roh kudus tentunya nah penulis Injil Yohanes menuliskan di ayatnya yang ke 8 sampai 11 antara lain tugas dari roh kudus adalah disebutkan menginsafkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada ku kepada Yesus ketika Yesus tentu berada di dalam dunia ini mereka tetap tidak percaya akan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dan penguasa dunia telah dihukum di dalam ketidakpercayaannya dan itu di dalam lanjutan tentu dari Nars tadi penguasa dunia telah dihukum tentu mengapa karena penguasa dunia yang saya sebutkan di pada bagian atas tadi itu gemar dengan ketidakbenaran gemar dengan kepohongan kepohongan yang coba dihadirkan dan disampaikan kepada dunia dan para murid ditantang untuk melawan penguasa yang gemar dengan ketidakbenaran para murid ditantang untuk melawan kebohongan kebohongan yang coba dihadirkan oleh para penguasa penguasa yang saya sebutkan tadi maka hadirlah roh kudus yang adalah roh Allah kepada dunia dan para murid untuk terus berjuang mewujudkan kebenaran di bumi selanjutnya bapak ibu saudara-saudara sekalian penulis Injil Yohanes menghadirkan narasi bahwa bahwa setelah Yisus pergi terangkat ke sorga naik ke sorga murid-murid tidak akan ditinggalkan sendirian tidak akan ditinggalkan sendirian di dalam berjuang menegakkan kebenaran mereka mereka akan menerima roh Allah yang akan hidup di dalam diri mereka diri para murid yang kemudian oleh kita sekarang akan diam di dalam diri orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran di bumi ini mereka para murid akan dibekali dengan keberanian untuk menegakkan kebenaran di bumi dan menghibur para murid ketika mereka mengalami intimidasi ketika para murid menghadapi siksaan ketika para murid hidup bahkan berada di ujung kematian kita lihat dan kita saksikan akhir hidup para rasul para murid Yesus itu memang ada yang harus berakhir dengan tragis nah selanjutnya roh kudus yang dihadirkan dalam narasi Injil Yohanes disebut juga mulai dari ayat 7 disebut sebagai penghibur yang kemudian diterjemahkan dari kata para kletos yaitu ya secara sederhana para kletos itu adalah seseorang yang menghibur ya memberi semangat menyegarkan dan menghadirkan kekuatan yang selama ini kekuatan itu ada di dalam diri mereka sendiri tetapi itu tidak disadari dan ini yang akan dimunculkan menjadi sebuah kekuatan yang besar itu potensi yang kuat dari orang-orang yang sudah menerima roh kudus roh kudus adalah roh kebenaran mengapa penulis injil menyebut bahwa roh kudus itu adalah roh kebenaran karena penulis injil yohanes melihat ada sebegitu banyak kekuatan dan kekuasaan di dunia yang dilihatnya itu tidak suka dengan kebenaran penulis injil yohanes melihat juga ada sebegitu banyak dan cukup banyak orang-orang yang gemar dengan kebohongan kebohongan karena memang kebohongan itu lebih disukai daripada kebenaran karena kebenaran sering mengakibatkan hal-hal yang menyakitkan dan menyulitkan nah akhirnya saya mau mengatakan roh kudus juga disebut dalam pengakuan iman rasuli gereja sama-sama kita sering mengucapkannya aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am kata-kata ini sebenarnya berimplikasi kepada gereja bahwa gereja harus sejalan dengan pekerjaan roh kudus gereja kita harus sejalan dengan tujuan hadirnya roh kudus roh kudus sebagai roh kebenaran bapak ibu saudara-saudara sekalian gereja harus gemar dengan kebenaran bukan dengan ketidakbenaran sekali lagi saya katakan gereja harus gemar dengan kebenaran bukan dengan ketidakbenaran ketika gereja tidak gemar dengan kebenaran maka gereja sedang melakukan kebohongan yang dianggapnya hikmat praktis gereja itu gereja seperti itu tidak memiliki kuasa roh kudus lagi dan tidak memuliakan Allah tidak memuja Allah dengan demikian adalah menjadi penting bagi kita semua terutama kita baik sebagai cemaat baik sebagai masyarakat di negara ini baik sebagai pekerja di dalam gereja baik sebagai pemimpin gereja baik sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap orang yang mengaku dengan lidahnya mengaku dengan mulutnya bahwa roh kudus adalah penghibur dan roh kebenaran maka nyalakan sinar kebenaran itu ke seluruh makhluk di bumi ini tentunya jangan punya niat menyampaikannya nanti di sorga di bumi ini tanpa ada ketakutan tanpa ada rasa khawatir menyatakan kebenaran ketakutan dan kekhawatiran itu menjadi bukti bahwa kita tidak memuliakan Allah keberanian untuk menegakkan roh kebenaran menjadi bukti bahwa kita sedang memuliakan Allah kepada mereka yang berani menegakkan roh kebenaran Allah itu kepada mereka yang berani menyatakan roh penghibur itu maka roh kudus roh kebenaran dan roh penghibur itu hadir dan memimpin hidupnya semoga roh kudus menghibur dan mendorong kita untuk menyatakan roh kebenaran di muka bumi ini melalui pekerjaan kita masing-masing melalui gereja melalui pemerintah kita melalui diri kita sendiri kiranya para pengkhutbah para pendeta para guru injil calon guru injil calon pekerja lay speaker calon lay speaker dan seluruh majelis berperan serta di dalam menegakkan kebenaran bersama-sama dengan roh kudus biarlah roh kudus yang menguasai dunia dan gereja ini menguasai diri kita masing-masing di keluarga kita masing-masing Tuhan menolong Tuhan menyertai dan memimpin kita amin terima kasih